Intro Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dari Ketunius Selamat datang kembali di channel belajar alat kulit Ketunius Tentunya kita akan belajar matematika dengan ke asli Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi tentang induksi matematika Perlu kalian ketahui, induksi matematika itu adalah suatu tahapan ya Suatu tahapan yang kita gunakan untuk membuktikan suatu pernyataan yang berlibatkan bilangan bulan positif Misalkan pernyataan itu PN yang kita kenal Nah, N itu merupakan bilangan bulan positif atau yang kita kenal dengan bilangan asli Nah, seperti apa? Misalkan kita akan menjumlahkan 200 bilangan asli Kakak tulis dulu ya Nah, adik-adik misalkan kita akan menjumlahkan 200 bilangan asli Satu ditambah dua, ditambah tiga, sampai seterusnya ditambah 200 Nah, untuk agar efektif ketika kita menjumlahkan 200 bilangan asli Kita tentukan dulu rumpus jumlah 200 suku pertama Nah, misalkan bagaimana? Kita cari dulu polanya Polanya seperti apa? Misalkan yang pertama jumlah satu suku pertama Satu suku Satu suku kan satu ya jumlahnya itu Kemudian, kalau jumlah dua suku Disini kan suku pertama, suku kedua Berarti satu ditambah dua sama dengan tiga Nah, kemudian Atau misalkan jumlah dua satu suku ini itu dikenal dengan S1 ya Nah, kalau misalkan yang dua suku S2 Nah, kemudian kalau misalkan S3-nya Itu berarti kan suku pertama ditambah suku kedua Ditambah suku ketiga Satu ditambah dua ditambah tiga Ini kan sama dengan tiga ya, sebenarnya Ini itu sama dengan enam Nah, kita lihat di sini Kan kita tahu bahwa jumlah N Jumlah N, suku Itu kan sama dengan S1 ya Kita sebenarnya S1-nya Biar kita bisa menentukan jumlah 290 hasil ikan ya Nah, di sini S1-nya ini Kita lihat pola dari yang S1 dulu S2 dulu deh S2 itu kan, kalau S1 kan satu Agak bingung kita membuat pola seperti apa Kalau S2, N-nya berarti dua kan ya Nah, coba kita coba-coba aja Dua kali berapa sih yang hasilnya itu tiga Itu kan gak ada Oh, mungkin kita bagi aja Bagi dengan dua, misalkan Gue bagi dua kan satu Satu kali berapa selama tiga Itu pasti tiga Kemudian, kalau yang enam Kan di sini ada tiga Tiga Kita di sini Itu kan masukinnya dua Di sini harus sama ya Jadi kan ini suatu rumus S1 Berarti di sini dua Tiga Tiga, tiga kali berapa sih yang hasilnya Tiga kali berapa ini dari dua Sebenarnya enam Kan kalau enam itu kan Enam dikali dua itu kan dua belas Berarti di sini harus dua belas Berarti tiga dikali empat Itu dua belas per dua Itu sebarang enam Coba dulu ya Kita lihat lagi S4-nya Itu kan satu Ditambah dua Tambah tiga Ditambah empat Kan juga empat sepertama Nah, di sini Itu kan tujuh Sembilan Tambah satu Sepuluh Karena di sini N-nya empat Empat Berdua Berarti kan sepuluh Dikali dua Dikali dua Biar di sini dua puluh Dikali dua Dikali dua Berarti di sini Lima Seperti itu Nah, ini kan dulu melihatnya juga Polanya Karena di sini kan N-nya itu dua Di sini Tiga Berarti gimana Karena biar N-nya itu dua Kan N-nya dua Di sini ya Berarti dua Kemudian Dua Ditambah dengan satu Misalkan ya Kemudian Di sini berdua Di sini tiga Dikali tiga Ditambah satu Per dua Jadi Yang tetap itu Yang duanya Satunya tetap Ini mah M Ini M Bayang gak? Ini N Ini N Ini mah tetap Tetap Nah, sampai kita akan menemukan Terus ya Langsung aja Kita menemukan S-nya S-nya itu di sini kan Terlihat bahwa N Dikali N Ditambah satu Per Dua Nah, berdua Gimana Ini adalah Rumus S-N Jadi ketika kita menentukan jumlah 200 bilang asli Tinggal kita ganti aja Ketika S-200 Dari 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 Seperti itu Nah, jadi Ini itu adalah salah satu Pernyataan matematis Yaitu Formula Atau Darat 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 Sebenarnya kan Untuk tentukan S-N ini Juga bisa menggunakan Jumlah Yang pertama Darat Dari Matematika Itu bisa Adik-adik coba Di Rumah Masin-Masin Kemudian Tadi Indoksi Matematika Itu kan Tahapan Kebuktian Terhadap Pernyataan Matematis Yang Terjebatkan Dari positif Nah Adik-adik Dari Tahu Dulu Pernyataan Matematis Itu Yang Apa Aja Sih Selain Beret Selain Beret Apa Aja Sih Pernyataan Matematis Itu Nah Yang Perlu Dari Dari Takumi Yang akan Dipajari Di Sekolah Itu Ada Tiga Pernyataan Matematis Yang Pertama Itu Formula Atau Barisan Darat Darat Aja Dekar Jumlah Kemudian Yang Kedua Itu Pernyataan Matematis Itu Keterbagian Dan Yang Ketiga Ketaksamaan Nah Di Video Ini Kakak Akan Bahas Dulu Yang Pernyataan Untuk Pernyataan Matematis Formula Atau Darat Nanti Untuk Yang Keterbagian Dan Ketaksamaan Itu Di Masing-Masing Video Selanjutnya Oke Nah Jadi Disini Materi Indusi Matematika Ini Agak Sedikit Lumayan Berat Karena Disini Kita Dituntut Untuk Bisa Membuktikan Suatu Pernyataan Matematis Nah Kenapa Kita Kalau Misalkan Ada Pernyataan Tadi N Dikali N Tambah Satu Per Dua Buktikan Bahwa Satu Ditambah Dua Ini N Ya Buktikan Pernyataan Ini Itu Sama Dengan N Dikali N Tambah Satu Per Dua Nah Ini Itu Yang Kita Tentang Dengan Pernyataan Tadi Atau Yang Kita Tentang Pernyataan Nah Kita Buktikan Nah Apakah Bisa Langsung Tinggal Kita Musikin Aja Kita Musikin Satu Satu Tambah Satu Dikali Tambah Satu Itu Kan Dua Dikali 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 Satu Oh Itu Dikali Satu Apakah Kita Coba Satu Satu Sampai M Kan Itu Akan Tidak Sangat Tidak Efektif Ya Untuk Membuktikan Seperti Itu Istilah Itu Kurang Maksimal Membuktian Seperti Itu Kurang Formal Nah Makanya Hadirlah Indoksi Matematika Ini Tahapan Itu Cuma Ada Dua Tahapan Ada Dua Langkah Yang Pertama Langkah Basis Yang Kedua Langkah Ejectif Nah Pakatulisan Dulu Ya Oh Ya Sebelumnya Pakatulisan Lagi Tentang Indoksi Matematika Kenapa Sikah Harus Membuktian Itu Formal Ibarat Itu Ya Indoksi Matematika Ini Kalah Ibaratkan Seperti Domino Yang Lagi Disusun Disusun Dari Depan Di Belakang Furan Teter Gitu Ya Kemudian Kalau Misalkan Rian Sentuh Yang Di Depan Si Dominonya Itu Disentuh Gitu Kan Jadi Pastikan Dia Mengenai Di Bagian Belakang Terus Bagian Belakang Mengenai Di Bagian Belakang Lagi Sampai Seterusnya Kan Gitu Nah Artinya Membuktikan Itu Kan Seperti Itu Semua Domino Itu Harus Kena Kalau Misalkan Ada Domino Yang Kena Berarti Artinya Itu Bagaimana Ada Bagian Antara Domino Satunya Ada Jarak Ada Space Kan Ya Nah Itu Makanya Kita Menggunakan Induksi Matematik Itu Induksi Formal Itu Dia Dicek Dulu Ketika N Itu Satu Itu Apakah Sama Itu S N Yang Satu Atau Oke Yang Ketiga Kedua Kita Misalkan Asumsikan Jika N Yaitu K K Itu Suatu Bilangan Asli Yang Lain Itu Bisa Dua Bisa Tiga Bisa Empat Sampai 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 N Sampai N Nah Ketika K Kita Siksikan Benar Maka Kita Buktikan Juga Setelah K Itu Apa K P1 Kita Buktikan Juga Pernyataan Itu Ketika N Itu K P1 Itu Harus Benar Nah Kalau Dia Benar Maka Pernyataan Itu Adalah Benar Terbukti Benar Seperti Itu Ya Oke Jadi Ibaratnya Ada Domino Jadi Misalkan Ini Itu Tadi Ketika N Itu Sampai Satu Kan Disini Bidangkan Bilangan Positif N Sampai Dengan Satu Dimasukin Kepernyataannya Kan Disini Satu Satu Dikali Satu Dua 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 Satu Benar N Ketika Sampai Satu Jumlah Suku Pertamanya Satu Benar Ketikannya Dua Dikali 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 Benar Benar Seperti Itu Nah Tapi Kan Kalau Misalkan Kita Coba Semuanya Bakalan Jalan Efektif Jalan Tidak Efektif Makanya Kita Langsung Buktikan Ketika N Itu K K Ini Melakuri Dari Seluruh Bialang Aslinya Gitu Kemudian Ketika Kita Mengasumsikan N Sama Dengan K Ini Terbukti Benar Maka Setelah K Itu Apa Ada K Plus Satu Satu Dominonya Lagi Itu Juga Terbuktikan Benar Kalau Terbukti Benar K K M Ketika P M K Plus 1 Benar Maka Pernyataan Itu Pasti Terbukti Benar Seperti Itu Oke Nah Jadi Langkah-langkah Induksi Matematika Itu Langkah-langkah Itu Ada Dua Tadi Langkah-langkah Induksi Matematika Langkah pertama Itu Tadi Kita Pernah Langkah Basis Nah Langkah Basis Ini Kita Akan Membuktikan Membuktikan Langkah Basis Itu Akan Membuktikan Pernyataan Misalkan Dulu Misalkan Pernyataan Matematis PN Untuk N Itu Anggota Di Lenggan Bulan Bilang-bilan Positif Dimana N Itu Atau N Itu Lebih Besar Seperti Gini Untuk N Itu Lebih Besar Sama Dengan A Dan A Itu Bilang-bilan Positif Atau Bilangan Asli Nah Jadi Kita Akan Bisa Menggunakan Langkah-langkah Inggrisi Matematis Nantika Itu Karena Langkah Basis Akan Buktikan Pernyataan N Itu Sama Dengan A Diganti A PN PN A Itu Benar Berarti Kan Kalau Dia Bilang Asli A Dibulai Dari Apat Satu Atau Terbentum Soalnya Soalnya Biasanya Ada Yang Membatasi Dibulai Dari Berapa Gitu Kalau Misalkan Dia Bilang Jalan Asli Berarti Dibulai Dari Satu Nah PA Itu Benar Bukannya Disini A Asli Tulis A Karena A Terentu Dari Soalnya Nanti Kemudian Dua Ada Langkah Induktif Nah Ini Yang Paling Sakral Yang Paling Itu Harus Terbukti Dari Sini Nah Disini Artinya Kalau Induktif Itu Jika Kita Membenarkan PK Itu Benar P K M Itu Sama Dengan K Itu Benar Maka Kita Akan Buktikan PK Besar Tunnya Juga Benar Seperti Itu Oke Jadi Cukup Simple Kemudian Itu Hanya Dua Langkah Oke Jadi Bagaimana Contoh Contoh Soalnya Kita Bahas Disini Tapi Kita Bahas Untuk Contoh Soal Kemudian Pernyataan Yang Pertama Untuk Formula A Dara K Yuk Kita Bahas Soal Yang Pertama Oke Adikadik Coba Kita Bahas Contoh Pertama Tentang Pemuktian Pernyataan Analatis Itu Berupa Formula Atau Dara Nah Contoh Yang Pertama Buktikan Bahwa Satu Kitabat Dua Kitabat Tiga Sampai Kitabat N Yang Tati Kita Bahas Sebelumnya Itu Sama Dengan N Dikali N Plus Satu Per Dua Nah Kalau Tekankan Disini Itu Yang Ini Berupa Pernyataan Misalkan Dia Ada PN Kita Misalkan Aja Memudahkan Kita Nanti Pembuktian Nah Langkah pertama Kita Lihat Langkah-langkah Indoksi Matematika Itu Kan PN Sudah Ada PN Ini Yang Dua Tampir Kemudian N Itu Disini Bilang-bulan Positif Bilang-bulan Positif Itu Bilangan Asli Nah Langkah Pertama Kita Buktikan Apakah PA Itu Benar A Disini Kita Ambil Satu Karena Satu Itu Termasuk Bilang-bulan Positif Yang Paling Kecil Nah Disini Pertama Akan Dibuktikan Dibuktikan P1 Benar Nah Disini Kita Lihat Kan P1 Itu Pernyataan Seluruh Ini Ketika J1 Suku pertama N1 Jumlah Jumlah Utama Itu Jumlah 1 Nah Itu Sama Dengan Di P1 Masuk N1 Di Ruas Kanan Di Ruas Kanan 1 Dikali 1 Tambah 1 Per 2 Nah Ini Berapa 1 Sama Dengan 2 Per 2 2 Sama Dengan 1 Jadi Ternyata Yang 1 Di Ruas Kiri Ini Ruas Kiri Ya Tulis Sebelah Nanti Kalau Terbiasa Enggak Usah Ditulis Ini Ruas Kanan Nah Ruas Kirinya Itu Ketika N Satu Jumlah N Satu Jumlah Satu Suku pertama Satu Tapi Kalau Dia Dua Kita Ambil Bukan Yang Dua Aja Tapi Jumlah Satu Ditambah Dua Tiga Berarti Ruas Kirinya Tiga Kemudian M Dua Apakah Dia Suku Suku Tiga Seperti Itu Jadi Cukup Aja Kita Ambil M Satu Boleh Juga Dua Cukup Itu Satu Kemudian Nah Disini Ruas Kirinya Satu Ruas Tananya Satu Maka Disini Terbukti Bahwa Terbukti Bahwa P Satu Itu Benar Kayak Gitu Ya Nah Yang Kedua Setelah Kita Menyelesaikan Langkah Basis Yang Kedua Langkah Indutif Jika PK Berarti Kita Mengasumsikan Kan Jika Berandai Andai Asumsi Asumsikan Asumsikan PK Itu Benar Ya Maka Akan Dibuktikan Maka Akan Dibuktikan Dibuktikan Bahwa PK Plus 1 Itu Benar Nah Kita tuliskan Dulu Pernyataannya Pernyataan PK Itu Kan Kita Tinggal Tuliskan Lagi Satu Ditambahkan Kalau PM 1 Tambah 2 Tambah 3 Sampai N Berarti Disini Kalau PK 1 Tambah 2 Tambah 3 Sampai Kita Kita K Sama Dengan N Dibuktikan Dengan K K Dikali K Ditambah 1 Per 2 Nah Ini Kan Kita Kita Segusikan Benar Ya Maka Kita Buktikan Maka Buktikan Pernyataan PK Plus 1 PK Plus 1 Itu Kita Selain Pernyataannya Buktikan Disini K N Itu Kan Ganti K Plus 1 Sama Dengan N Disini K Plus 1 Kemudian N Disini K Plus 1 Plus K Plus 1 Tambah 1 Jadi K Plus 2 Bagi Dengan 2 Itu Kita Buktikan Ini Itu Benar Kekotak Kekotak Tujuan Kita Kesini Buktikan Ini Itu Benar Buktikan 2 Siri Bersama Dengan 2 Sana Nah Kita Berantannya Dari Kita Analisanya Dari 2 Siri Dari 2 Siri Kita Analisa Kita Tulis Sini Keluar Tulis Jadi Kita Analisis Dari Yang Keluar Kiri Jadi Kita Buktikan Dari Luas Kiri Ke Keluar Kanan Atau Boleh Juga Dari Luas Kanan Luas Kiri Terima Tari Perlu 1 Ditambah 2 3 Sampai 3 K Ke K 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 Nah, disini perlu adik-adik pahami ketika kita membuktikan pernyataan PKP1 untuk pernyataan formula atau deret, kita gunakan si PK-nya. Kan tadi PK-nya kita solusikan benar. Jadi kita manfaatkan kita punya modal membuat PK ini pernyataan seperti ini. Nah, disini kan pernyataan ini kan pernyataan dari PKP1. Ini kan artinya sama aja kan dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai ditambah K ditambah K plus 1. Kenapa sih Kak? Kan setelah sebelum K plus 1 adalah K. Nah, dari sini 1 sampai K ini itu kan pernyataan dari PK ya, dimana artinya sama dengan K dikali K plus 1 tambah 2. Jadi kita tinggal ganti aja, ini itu dengan K dikali K plus 1 tambah 2. Kemudian ditambah dengan ini, tinggal diturunkan K plus 1. Nah, untuk pernyataan formula dan deret, ya ini kata-kata tadi, benar ya, untuk formula dan deret, pasti kalau misalkan seperti ini bentuknya, Nah, disini kan suku pertama, ini kan suku pertama, di suku kedua, di suku pertamanya ini ada mengandung Kak plus 1. Ternyata di suku kedua juga ada Kak plus 1. Berarti adik-adik tinggal kewarnaan aja di Kak plus 1. Jadi jangan dijelari, gitu. Jangan disahin diri, gitu ya. Sudah ini itu kita membuktikan, pas kita merasakan diri kita musahkan diri sendiri, akan susah, gitu ya. Jadi, triknya, ya ini sedikit trik, ketika kita ingin membuktikan untuk yang formula dan deret, kita gunakan PK-nya ya, karena PK ini kita suksikan tadi benar. Kemudian, ketika kita menemukan bentuk seperti ini, kan kita ingin membuktikan si luas sini ini harus sama dengan luas kanan, berarti kan ini tujuan kita, itu adalah tujuan kita, tujuan akhir, ya. Jadi, kalau misalkan kita ingin menginginkan sesuatu, pasti ada tujuan akhir, seperti itu juga, kalau misalkan buktian di luar kesempatan ini, itu ada tujuan akhirnya, tujuan akhirnya, itu adalah ini. Jadi, kita membuat bentuk ini jadi ini, gitu ya, dengan menggunakan, dengan memanfaatkan PK-nya ini, gitu. Nah, berarti, di sini karena daya yang sama, kita keluarkan aja, kita keluarkan kak plus 1-nya, keluarkan juga kak plus 1-nya yang jadi di sini. K plus 1, dikali, kan ini dikeluarin sisa kak per 2, kan? K per 2, ditambah, ini dikeluarin sisa 1. Nah, coba aja, ini dikalikan ke dalam lagi, pas sesuatu ini. Ini dikalikan ke dalam lagi, pas sesuatu ini, kayak gitu. Cara memfaktorkan aja, seperti biasa, gitu. Nih, budaknya memang seperti ini, ya. Misalkan, 2A ditambah A. Nah, ini kan berarti sama A, sama A. Kita keluarkan A-nya. A, berarti 2 ditambah 1. Jadi, dikeluarkan, ini juga dikeluarkan, seperti itu, ya. Nah, setelah ini, diapurkan. Sudah semua, belum tentukan sama ini. Ternyata kak plus 1-nya enggak ada di sana. Oh, ini tuh ada kak plus 2 per 2. Ini tuh kak plus 2 per 1. Ya udah, ini kan masih pecahan, yang masih belum satu. Mereka di sama tangan dulu aja ternyata. Jadi, berapa? Ka plus 1 dikali sama tangan berikutnya 2. Budiata ditambah 2, ya. Sama kak berikutnya berbiasa, ya. Nah, di sini udah kita proleh bahwa, kan ini kali ini boleh, ya. Ka plus 1 dikali k plus 2. Karena pereka berkalian. Nah, per 2. Terbukti enggak? Bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik. Ditambah k plus 1. Itu sama dengan kita terbukti benar. Maka di sini terbukti bahwa k plus 1 itu benar. Nah, tadi kan ada 2 langkah selanjutnya diksi matematika. Berarti artinya apa? Karena langkah pertama dan langkah kedua itu benar, ya. Maka akan mengakibatkan bahwa pernyataannya juga benar. Seperti itu. Sip! Berbukti benar. Ya, gampang ya. Gampang banget, ya. Asalkan kayak tadi ingat trik-trik yang barusan saya kekal berikan, gitu ya. Kita coba lagi contoh selanjutnya. Biar lagi paham. Oke? Oke, adik-adik. Untuk soal nomor 2. Kita lihat soalnya. Ganti dulu yang nomor 2. Kita buktikan bahwa sigma r dikali n minus 1. Batas r-nya dari 1 sampai n. Itu sama dengan sepertiga n dikali n kuadrat dikurang 1. Untuk n itu di dalam bulan positif. Nah, di sini coba nih. Ada sigma loh. Notasi sigma di sini. Ini kan sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton video untuk notasi sigma. Dipahamnya dulu di video sebelumnya. Baru balik lagi untuk melihat contoh nomor 2. Juga bisa ya. Nah, ini adalah salah satu kegunaan notasi sigma di hidup sigma sama tidak. Kalau kita tidak paham itu notasi sigma seperti apa. Kita tidak akan tahu maksud dari notasi sigma ini seperti apa gitu. Padahal di sini. Contoh ini itu contoh soal kemungkinan pernyataan berupa formula atau darat-bar. Itu dari mana sih? Sebenarnya kan daratnya dari sigma-nya kan ya. Ini kalau dijabarkan. Ketika ada 1. 1 dimasukin di sini. Itu kan 1. Kemudian 1 dikurang 1. 0. 0 dikali 1. Itu 0. Ditambah. Karena itu sigma di jubahnya. Ketika R2. 2. 2 dikali 2 dikurang 1. Itu pas 2. Dan ditambah. Ketika R3. 3 dikali 3 dikurang 1. 3 dikali 2. 6. Sampai seterusnya itu. N dikali N min 1. Sama dengan. 1 per 3 N. N kuadrat dikurang 1. Nah. Ini kan pernyataan formula. Ini pernyataan darat kan ya. Sebenarnya pernyataan itu. Tapi di sini ada notostigma. Nah. Jadi kakak kasih tantangan buat adik-adik. Semua yang menonton video ini. Coba. Pelakukan. Menggunakan pernyataan ini. Dengan mata-mata yang sudah akan bahas di. Soal formula 1. Tapi di sini. Kakak akan bahas menggunakan notostigma. Jadi nanti ada 2 tipe. Yang di sini bisa di lihat. Lebih jempat yang mana. Itu nanti tergantung adik-adik sendiri. Yang nilainya. Nah. Sekarang. Kita buktikan dari sini. Kakak aku pakinin dulu ya. Pernyataannya. Ini itu. Pernyataannya. Kita misalkan. PN. Ya. Nah. Pertama. Ini kakak tulis. Masih kakak tulis ya. Kita kasih yang nomor 1 tadi. Biar kakak gak ngulis ulang lagi. Jadi ya. Pertama itu. Akan dibuktikan. P1. Benar. Kenapa sih harus aku lagi. Kita lihat di sini. Ini itu adalah. Anggota bilang bulan positif. Berarti. Dia itu bilangan asli. Dimulai yang K1. Oke. Untuk yang pertama itu. Akan dibuktikan. P1 nya benar. Nah. Kenapa dia harus aku. Karena saat itu. Bukan bilang bulan positif. Dimana yang K1. Kan ya. Nah. Kita buktikan. Di luas kiri dan luas kiri. Itu satu. Bagaimana. Nah. Kan di sini. Luas kiri. Itu adalah. Sigma. R sama dengan 1. Untuk 1. Ya. M nya akan diganti 1. Di sini 1. Eh. Dikali R. Min 1. Sama dengan. Sepertiga. Di sini kali 1. Satu. 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 Kalau batasnya itu sama. Maka. Bagaimana itu. Nol. Berarti di sini. Nol. Sama dengan. Satu. 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 Nol. Nol. Dikali berapa pun. Itu pasti nol. Berarti di sini nol. Terbukti. Bahwa. Pernyataan satu itu. Benar. Gitu. Paham gak. Paham gak. Paham ya. Cepat banget. Kalau misalkan ada yang di 2 post. Yuk pengen coba dong. Yang N2. Cobain aja. Pasti harus berdua bersama. Nah. Tapi kan gak cukup. Kita hanya membuktikan. N. S21. 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 Kita harus buktikan juga. Si N sama dengan K. K itu mewakili si jalan bulat itu. Nah. Kita misalkan di sini. Asumsikan. PK benar. Maka akan kita buktikan. PK plus satu juga harus benar. Kita tuliskan dulu ya. Pernyataan pertama nya. Eh sorry. Pernyataan K nya kita tuliskan dulu. Kan berarti di sini sigma. R nya dari satu. Sampai N nya diganti dengan K. Ya. Berarti dikali. R nya diganti gak? Enggak. Karena N sama itu beda ya. Dan itu kan indeks dari batasnya. Berarti kita tetap menuliskan N. R nya di satu. Sama dengan sepertiga. K. Dikali K. Keluarannya dikurang satu. Itu benar. Kita asumsikan. Setelah itu. Kita tuliskan. Kita harus buktikan. PK plus satunya juga. Harus benar. Kita buktikan. Berarti. Di sini sigma. R nya itu. Di model yang k satu. R nya dari. K plus satu. R nya tulis tetap. Oke. Karena dari indeks dari batasnya. Sigmanya itu. Nah. Sama dengan. Sepertinya. K plus satu. Dikali K plus satu. Kuadrat. Nah. Pakai kurusiku aja. Dikurang satu. Oke. Sampai sini benar. Sampai sini paham. Nah. Kita lanjutkan. Tadi kan. Setelah kita. Asumsikan PK ini benar. Kita harus buktikan. PK plus satu. Juga harus benar. Gitu. Buktikannya bagaimana. Dari ruas kiri. Kita ubah. Menjadi ruas kanan. Dari tujuan kita kemana. Tujuan kita itu kesini loh. Adik adik. Ini adalah tujuan kita. Tujuan akhir kita. Nah. Kalau misalkan bentuknya seperti ini. Boleh dijabarin gak? Boleh. Kita jabarin. Dijabarin ya. Ini tuh kita jabarin. Jadi sepertiga. K plus satu. Kemudian. Ini kan kalau jabarin. K kuadrat. Ditambah dua K. Ditambah satu. Ya. K anggap udah bisa ya. Dikurang satu. Berarti sepertiga. K plus satu. Dikali. K kuadrat. Ditambah dua K. Karena disini habiskan ya. Nah. Ini tuh adalah tujuan akhir kita. Boleh gak dikeluarkan dikaknya? Boleh. Boleh ya. Jadi disini kan. Sepertiga. K plus satu. Dikeluarkan kaknya kak. Boleh aja kak. Ditambah kak. Kan mudahkan kita nantinya gitu. Nah. Berarti disini kita tuliskan. K. K plus satu. K plus dua. Dibagi dengan. Tiga. Begitu. Adik adik ini. Paham gak? Paham ya. Nah. Berarti tujuan kita itu. Ini. Yang awal bentuknya ribu hand. Ribet gitu. Kita sederhanakan seperti ini. Sederhanakan lagi. Enggak. Enak kerja. Enggak gitu. Nah. Sekarang kita analisa. Analisa. Kita ubah dari ruas kiri. Jadi ruas tangan. Nah. Ruas kirinya kita tuliskan dulu. Ruas kirinya itu kak. Sigma. Dari R-1. Sampai kak. Plus satu. Untuk fungsinya R. R-1. Itu. Kita. Gimana kak. Kalau yang nomor satu itu kan. Kita. Tuliskan. Suku. Sebelum kak. Plus satu. Wah. Ini gimana dong. Nah. Caranya. Kita gunakan. Gunakan. Sifat-sifat. Notasi sigma. Yang sudah kakak bahas di video seluruhnya. Yuk. Yang belum tonton. Di teman-teman ya. Nah. Sekarang di sini. Kalau misalkan. Untuk sigma seperti ini. Kita selesaikan dulu. Fungsinya itu. Kalikan dulu. Ini kan artinya. Sigma. Dari latasnya R-1. Sampai kak. Plus satu. Untuk R-2. Dikurang R. Nah. Pakai sigma lagi. Kalau misalkan pengurangan. Bisa. 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 R-1. Bisa. Sigma. Dari R-1. Bl-3. Sampai di sini gimana? Ayo. Sampai masih ingat. Kalau bentuknya ini. Seperti apa sih. Rumus-tumuh bentuk. Notasi sigma. Yang ada tiga. Itu loh. Baik. Nonton lagi dong videonya. Kalau misalkan menonton. Oke. Nah. Sekarang. Kita berhenti. Kalau misalkan. Nah, batasnya kan dari satu, kan kalau bentuk umum notasi, berumus umum notasi Sipna itu kan batasnya dari satu. Bebas, dia mau sampai berapa, mau sampai N, mau sampai K plus satu, mau sampai K itu bebas ya, nanti batasnya dari satu. Nah, kita gunakan rumusnya, kalau fungsinya itu kuadrat, kita pakai rumus apa? Masih ingat rumusnya, tulisin dulu aja ya, 1 per 6 N dikali N plus 1, dikali 2 N plus 1. Nah, dikurang, kita harus dikurang ya, kalau misalnya fungsinya itu R. Rumus aja ya, enak? Setengah dikali N dikali N plus 1, udah. Ya, rumusnya tinggal kita ganti saja, 1 per 6, Nnya dimana sih, Kak? Nnya itu kan batas atasnya. Kayak ini, N kali kita ganti, dan Nnya diganti K plus 1, berarti K plus 1. Di sini, Nnya K plus 1 ditambah 1, jadi K plus 2. Kemudian, ini 2 dikali K plus 1 itu kan 2K ditambah 2 ditambah 1, jadi 2K ditambah 3. Dikurang setengah, K plus 1 ditambah, K plus 1 ditambah 1, K plus 2. Nah, sampai disini adik-adik gimana? Coba ingat lagi kata kakak. Kalau misalkan di suku, ada di suku pertamanya ini, suku kedua ini, ada yang sama nggak? Ada, kok terang samanya itu K plus 1 dan K plus 2. Kita keluarkan dulu aja, di sini ada 1 per 6, ada 1 per 2. Nggak apa, keluarkan dulu aja ya kok terang samanya. Jadi berapa? K plus 1, K plus 2 dikeluarkan. Kalau ini dikeluarkan, sisalah 1 per 6, ya. Sisalah 1 per 6 dikali 2K plus 3. Kalau ini dikeluarkan, sisalah sistenahnya gitu. Nah, setelah itu apa? Kita selesaikan dalam kurung siku itu, oke? Nah, selesaikan. Sama kan penyebutnya, di sini 6. 6 dikali ini, 6 dikali ini dulu. 1 dikali ini, tetap 2K ditambah 3. Dikurang 6 dikali 2, 3 dikali 1, 3 gitu. Nah, 3 betul 3 habiskan. Dikurang ya. Jadi sisa apa? K plus 1, K plus 2. Kemudian di sini kan 2K per 6. 2K per 6 kan disederhana yang 2 ini. Nah, disini sisa 3. 1 per 3K. Atau kita tuliskan, kita rapikan lagi. K, K plus 1, K plus 2. Kita tuliskan merupakan ya. Per 3. Maka, terbuktilah tujuan kita sampai pada tujuan kita ya. Nah, maka dari segi sigma itu sama dengan ini. Terbukti bahwa P, K plus 1 itu benar ya. Maka apa? Maka... Sorry. Karena... Karena pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu benar ya. Maka... P, K plus 1. P, M ya. Ini kan pernyataannya. P, M nya itu benar. Terbuktilah benar gitu. Jadi P, M itu berbuktilah benar. Seperti itu. Gampang? Gampang-gampang tentukannya. Notas sigma-nya. Sifat-sifat notas sigma itu harus dikuasai. Kalau misalkan adik-adik ketemu, pernyataannya seperti ini. Ya. Sebenarnya kalau misalkan gak pakai sifat-sifat notas sigma juga gak apa-apa. Dan tadi seperti ini kita ubah dulu. Notas sigma-nya dalam bentuk berat. Nanti kita buktikan digunakan suatu soal sama segitu dengan nomor 1. Seperti itu. Gampang ya? Gampang. Satu lagi deh. Kita kasih contoh-contoh lagi ya. Satu contoh lagi. Untuk baris. Untuk formula saudaranya. Oke. Oke. Dikani. Kita lanjut ke soal terakhir. Nomor 3. Misalkan disoal buktikan bahwa setengah dikurang seperempat. Dikurang seperempat. Dikurang seperempat. Dikurang seperempat. Dikurang sampai 1 per 2 paket N. Sebagainya 1 per 2 paket N. Nah. Ini bagaimana? Sama setipe dalam nomor 1. Sama ancak kita masih membicarakan pembuktian kepernyataan formula atau darat. Nah. Di sini kan kita lihat. Ini kan berupa darat ya. Tapi gilangannya gilangnya. Darat kita kan berupa pecahan. Nah. Kita buktikan. Langkah pertama. Kekak otakin dulu deh kenyataannya. Ingat ya. Kenyataannya itu luas kiri dan luas kanan. Nah. Langkah pertama itu langkah basis. Atau dibuktikan P1 benar ya. Masih tetap ya di tulisan ya. Ada juga. P1 benar dengan posis 1 kak. Ya karena N di dalam bulan positif. Tapi kalau misalkan N yang lebih dari sama 3 gimana kak. Ya kita ambil aja N yang lebih dari sama 3. Ya kita ambil yang paling awal. Yang paling kecil. Jadi ikutin aja dari soalnya gitu. Nah. Kemudian. Langkah pertama. Kita buktikan bahwa P1 itu benar. Dari luas kirinya. Luas kirinya. Yang suku pertama N nya. N pertama jumlah. Satu suku pertamanya yang mana? Yang setengah. Tuliskan setengah. Sama dengan. Yang luas kanannya. Kita berarti N nya satu. Berarti setengah sama dengan setengah itu. Artinya apa? Berbukti bahwa P1 itu benar. Nah. Coba aja. Kalau misalkan. Apa? Kalau misalkan. Untuk yang N nya itu sama dengan 2. Coba aja. Ini coba ini. Berapa? Oke. Setengah kurang seperempat. Itu berapa? Ketika yang satu. Berapa kan dua. Empat seperempat. Setengah kurang seperempat. Tetap seperempat. Sama kan ya? Sama. Jadi cukup satu aja. Enggak perlu banyak penyanyi ya. Enggak perlu banyak awal serang gitu. Nah. Yang salah. Yang nomor dua. Setelah langsung ada seperebukti. Benar nih. Kita asumsikan. Kalau ternyataannya itu ketika N nya itu. Tidak benar. Maka akan kita buktikan. Buktikan sama kalian. Buktikan juga sama kata. Bahwa PK tulisan itu benar. Tulisin dulu ternyatanya. Nah. PK tuliskan. Berarti kan setengah. Dikurang seperempat. Dikurang seperempat. Dikurang seperempat. Dikurang seperempat. Dikurang seperempat. Sama dengan satu per dua. Eh. N nya nanti loh. Kan N nya jadi K. Disini K ya. Itu benar. Maka kita harus buktikan. Bahwa PK plus satu. Dimana ternyatanya setengah. Dikurang seperempat. Dikurang seperempat. Dikurang seperempat. Dikurang seperempat. Dikurang seperempat. K plus satu. N nya diganti. K plus satu. Sama dengan. Seper dua. K plus satu. Nah. Kita harus buktikan. Ini benar guys. Buktikan benar. Tujuannya gimana sih tadi? Tujuannya itu adalah ke. Satu per dua. Satu per dua. Pangkat K. Plus satu. Itu tujuan kita. Tujuan akhirnya. Tujuan. Oke. Nah. Kita buktikan. Dari ruas kiri. Diubah menjadi ruas kanan. Ya. Sama aja ya. Nah. Ini dituliskan. Tadi ruas kirinya setengah. Dikurang seperempat. Dikurang seperempat. Dikurang seperempat. Dikurang. Dikurang seperempat. Sama dengan. Dikurang seperempat. Sama dengan. Berapa. Nah. Kok satu per dua. Dikurang seperempat N. Harusnya Pak plus satu. Kan kita buktikan ini. Nah. Setelah itu apa? Kita tuliskan dulu. Setengah. Kan disini. Kalau misalkan buktikan Gunakanlah modalnya Kan itu punya modal apa sih Saya punya modal ini loh Kita mengaksesikan bahwa PK itu benar Kita gunakan, manfaatkan dan sebaik-baiknya Kita ubah Ternyataan ini menjadi Setengah, dikurang 1 per 4 Dikurang 1 per 8 Dikurang sampai, dikurang Sebelum 1 per 2 makat k 1 per 2 makat k Nah K plus 1 Kemudian apa? Yang ini, yang mana biru ini Itu kan sama dengan pernyataan PK Kan ya? Jadi diganti aja, diganti dia menjadi apa PK ini sama dengan 1 per 2 makat k Dikurang 1 per 2 makat k Plus 1 gitu loh teman-teman Nah artinya apa? Disamakan penembutnya Kalau diperlukan seperti ini Atau deh, diperlukan dulu 2 makat k Dijalanin dulu 2 makat k Plus 1 itu kan 2 makat k Dikali 2 makat 1 Kan ya? Nah Disini ini kan artinya sama aja Nah dikurang 1 per 2 makat k Dikali 1 per 2 Ada yang sama loh Ada yang sama kan? Ini sama ini Boleh gak difaktorin? Boleh Kita kaptopkan keluar Setengah 1 Aduh, kok si ibu kalanya berbelah-belah yang ngomongnya 1 per 2 makat k Dikali Dia dikuarkan Sitinggal 1 Kalau ini dikuarkan 3 Tengahnya setengah Jadi berapa? 1 per 2 makat k 1 diperlukan sama Itu setengah Dikalikan Jadi 1 per 2 2 makat k Dikali 2 makat 1 Itu kan 2 makat 1 Karena kalau kekalian Bilang pokoknya sama Maka pakatnya ditendah Tengah aja eksponnya Kelas 10 loh Kamu udah kelas 10 loh Nah berarti Disini Terbukti lah Kalau kita ingin Sama dengan 1 per 2 makat k K plus 1 Wah Kita bisa membuktikan Bahwa kekal plus 1 itu benar Gitu loh guys Nah sekarang apa? Sekarang Karena Buat pernyataan kesimpulannya Jadi Jangan hanya 1 2 Dan itu Kayak eksponnya Kurang asud Gitu ya Kecilannya Nah karena Pernyataan 1 Dan pernyataan 2 Itu benar Maka Pernyataan PM Itu benar Terbukti Benar Seperti Itu adik adik Ya Oke Baiklah adik adik Bagaimana Apakah sudah Paham dengan matahari Indus matematika Khusus untuk Tipe soal Pemuktian Pernyataan Formula Atau Atau Deret Sudah ya Kecilannya Paham ya Jadi Kakakulang Sekali lagi Terlalu diperhatikan Di sini Ketika kita Dibuktikan Kita harus Dibuktikan Langkah basis Pertama Langkah 2 Itu adalah Langkah identif Nah Di langkah identif Kita mengasumsikan Bahwa Pk K plus 1 Yang juga Benar Pernyataan Ketika N sama Dengan K plus 1 Misalnya Nah Bagaimana Cara Dibuktikan Pk K plus 1 Kita kan Ada Dua Ruas Kiri Dan Ruas Kanan Nah Kita Dibuktikan Dari Ruas Kiri Diku Menjadi Ruas Kanan Dengan Memangfaatkan Pk Tadi Yang kita Anggap Benar Oke Jadi Tujuan Kita Ruas Kanan Adik adik Ubah Nah Untuk Di formula Taudara Ini Pasti Nanti Ketika Kita Menubah Ruas Kiri Menjadi Ruas Kanan Itu Nanti Ada Dua Suku Yang Memiliki Faktor Yang sama Keluar Kanan Aja Nanti Menyulitkan Adik Adik Jadi Faktor Kan Kalau Ada Suku Yang Sama Seperti Itu Paham Semoga Paham Terima kasih Sudah Meluangkan Waktunya Untuk Belajar Matematika Dan Kak Asri Nantikan Dan Tonton Video Video Pembelajaran Lainnya Di Belajar Alat Klinik Genius Tekan Tombol Subscribe Dan Menceng Untuk Mendapatkan Update Video Terbaru Biar Kita Like Dan Share Video Sebaik Baiknya Ke Teman Kalian Dan Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Di Kolom Komentar Oke Sif Jangan Lupa Bahaya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Genius